Pemilu Ahli hukum, kemudian Para pakar Berkaitan dengan demografi Kemudian juga Investigasi forensik Untuk melihat dari seluruh proses-proses Yang ada Dan tim khusus ini Tentu saja juga menampung Dari pihak-pihak yang punya Interes yang begitu besar Di dalam menjaga demokrasi Indonesia Kemudian yang keempat, kalau kita lihat Dari sementara hasil Klikon, meskipun Klikon Tapi Ustiri mengatakan tidak bisa Dijadikan sebagai Patokan, tetapi Muncul begitu banyak pertanyaan Yang pertama adalah ketika Pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi Dimana Anomali itu terjadi Kemudian juga Apa yang menjadi harapan rakyat Baik ada yang Di dalam negeri dan luar negeri Itu ternyata menunjukkan Suatu hasil yang jauh berbeda Exit pool Di luar negeri Itu mencerminkan Tidak adanya operasi Bansos Tidak adanya operasi Intimidasi Tidak adanya Operasi Keterlibatan dari Institusi-institusi negara Sehingga warga Indonesia Bisa menyampaikan Pilihannya Secara jenih Tetapi Berbeda dengan Dalam negeri Yang memang dari aspek Hulu ke hilir Terjadi berbagai Persoalan Persoalan yang Sangat serius Sehingga Anomali demokrasi inilah Yang kemudian kami lihat Kami melihat Nampak Adanya Fenomena Overshooting Jadi kalau berburu itu Nimpaknya berlebihan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton